Baik, Ustaz menyampaikan bahwa malaikat itu tidak bermaksiat. Lalu bagaimana dengan harut dan marut? Masya Allah. Baik, bukan saya yang menyampaikan, tapi Al-Quran yang menyampaikan. Dan saya kemudian meneruskan penyampaian itu. Baik, Quran surah ke-66. Al-Tahrim ayat yang ke-6, posisi paling kini sebelah atas. Terkait harut dan marutnya. Ayat pertama, Quran surah ke-66, Al-Tahrim ayat yang ke-6nya. Itu statement Allah tentang malaikat tidak bermaksiat. Terkait harut-marutnya, di Quran surah ke-2, Al-Baqarah ayat 102. Posisi paling kini sebelah atas. Ayatnya cukup panjang. Kalau sudah dipahami, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan firman Allah, saya langsung ke ujungnya saja. Para malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya menggunakan fi'al bubarik. Bismillahirrahim. Boleh saya hapus benar? Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Baik. Ma amarahum. Perhatikan kalimatnya, kita tafsirkan dengan lebih dalam. Ma amarahum. Wa yaf'alu nama yu'marun. Wa yaf'alu nama yu'marun. Nama yu'marun. Kan kalimatnya? Teman-teman sekalian, fokus. La ya'asunallah. Para malaikat itu, bentuknya jama'ah ini. Bentuknya jama'ah. Dia mencakup semua. Dia mencakup semua. Semua jenis malaikat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asun. Mereka tidak akan pernah maksiat. Kalimat penafian maksiatnya. Penafian maksiat menggunakan bentuk fi'al bubarik. Yang bermakna present. Kan? Continuous. Dan future. Jadi, sejak malaikat itu diciptakan, terus berlangsung dengan tugasnya, sampai dengan nantipun, kapanpun, tetap akan seperti itu saja. Tidak akan pernah membantah apa yang telah Allah perintahkan. Yang paling menarik, Ma amarahum. Apa yang telah Allah tugaskan, perintahkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa, malaikat-malaikat itu punya tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Allah, yang kalau sudah diberikan tugasnya, dia tidak akan berpindah pada tugas lain. Misal, ada malaikat yang tugasnya cuma dikit saja. Ya, tahmid. Membacakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, tasbih, Subhanallah, Subhanallah, takdis, ya'l-Quddus, ya'l-Quddus. Peran surah kedua, Al-Baqarah, ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُوْ قَدِّسُ سُلَقْ Sedangkan kami terbiasa bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu, bertakdis kepadamu. Jadi itu dari setiap diciptakan sampai kapanpun, begitu saja. Subhanallah, 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 Alhamdulillah. Tidak pernah berubah. Ada yang tugasnya mencabut nyawa. Koran surah 3-2, ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah. يَأْقُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِي لَذِي وُكِرَ بِكُمْ Katakan Muhammad kami akan utus malaikat yang ditugaskan khusus nyabuti nyawa aja tuh. Dan mulai diciptakan sampai dengan kiamat, nyabuti nyawa aja Pak. Dan tidak pernah bosan. Begitu seterusnya. Tidak ada sifatnya maksiat. Ada yang tugasnya menurunkan wahyu, Jibril, wahyu aja terus. Ada yang Rizki, Mikail, itu aja terus. Koran surah 2, ayat 98 itu, Mikail. Itu aja, tidak pernah berganti. Di Anda bayangkan, berganti tugas saja tidak memungkinkan, apalagi maksiat. Jibril, saya dibosen lihat orang-orang ini. Sudah menjelang mautnya nih. Kamu aja yang cabut ya. Saya yang nurunin wahyu. Tidak bisa begitu. Jadi begitu sudah ditugaskan, selesai masalah. Sifat malaikat, tidak mungkin bermaksud. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Dan mengerjakan sesuai dengan tupuk siya. Tugasnya itu, itu yang dikerjakan. Teman-teman, ini penting diketahui, malaikat diberikan oleh Allah, ketaatan paripurna, sesuai dengan tugasnya, karena unsur penciptaannya cuma sifat takwa namanya. Takwa saja. Ini rahasianya. Sedangkan sifat takwa ini, ini sumber kebaikan. Baik semua. Di kumpulan kebaikan-kebaikan itu disebut dengan takwa. Jujur, tawadu, sabar, rendah hati, taat, itu semua sifatnya takwa. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada malaikat hebat, patuh, tidak pernah bermaksiat, Anda jangan pernah memuji, karena sifatnya begitu. Hebatnya malaikat diberikan. Memang hebat. Anda nggak usah punyikan, sifat bawaannya memang hebat. Taat kepada Allah. Lawan dari takwa, itu nafsu. Nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sama kalimat ini. Sedangkan nafsu, terbalik dengan takwa. Kecenderungannya membawa pada yang tidak baik. Quran Surah ke-12, ayat 53. Posisi paling kini, sebelah atas. Wa ma'ubar ni'un nafsi. Saya tidak bisa menyucikan jiwa saya. Jadi, sebagai seorang manusia, jangan kita menganggap diri kita suci, karena tidak bebas dari kesalahan. Manusia itu punya sifat nafsu. Innan nafsa la'amma'otun missuh. Dan nafsu itu cenderung membawa pada yang tidak baik. Lawan dari takwa, itu nafsu. Nah, mohon maaf, ada makhluk yang diciptakan hanya dengan nafsu. Itu saja. Tidak ada takwanya. Namanya hewan. Di hewan itu nafsu saja. Tidak punya takwa. Ya, makanya, Anda kalau menemukan hewan berbuat salah, jangan dicelah. Memang bawahnya begitu. Ya, Anda nyampu misalnya. Sudah dipel rapi, jernih. Ya, Masya Allah. Sampai kelihatanlah bersihnya jernihnya. Yakin celongnya gitu. Tiba-tiba, ayam melewat ke situ. Buang kotoran. Baru Anda pel, buang kotoran di situ. Lalu Anda celah misalnya. Dasar ayam. Ya, memang begitu ayam. Ya, karena memang bawahan sifat itu cuma punya nafsu. Takwa nggak punya. Ya, kambing misalnya. Saat idul adha, insya Allah sebentar lagi. Anda ikat samping masjid tuh. Kambing jantan, kambing betina. Adhan berkumandang. Samping masjid, muncul hasratnya. Tiba-tiba dempet-dempetan. Tuh kan? Dekat-dekatan. Jangan dipersalahkan. Karena dia nggak punya sifat takwa. Yang jadi masalah itu, kalau punya ada makhluk, punya sifat takwa, melakukan perbuatan yang tidak dikerjakan oleh hewan. Itu yang bermasalah. Dan kabar-kabar yang harus kita terima, manusia oleh Allah saat diciptakan, itu menggabungkan keduanya. Punya takwa, punya nafsu. Makhluknya, yang menggabungkan takwa dengan nafsu, itu disebut dengan basyarah. Manusia ketika pertama kali diciptakan, diterangkan oleh Allah. Ini makhluk berbeda dengan malaikat, lain dengan jin, karena dia punya potensi-potensi takwa dan nafsu. Quran surah ke-15, ayat ke-28. Makanya jangan heran, kalau dalam jiwa kita, itu selalu ada dua dorongan itu. Anda tidak percaya, silahkan. Begitu adhan berkumandang, hati kecil kita mengatakan, cepat, siap-siap, sudah adhan, sudah adhan. Punya getarang begitu? Itu jiwa takwa. Tapi begitu adhannya selesai, si siang lain mengatakan, tenang, baru adhan, komatnya belum, masih ada 15 menit lagi, imamnya belum datang, paling kesiangan kayak kemarin. Ini muncul itu, suasana itu. Itu nafsu. Dua hal yang sering bertentang. Takwa didorong oleh malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, nafsu didorong oleh setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, apa hubungan dengan harut dan marut? Mari kita lihat dulu, apakah dipahami ini dua malaikat yang bermaksiat, atau jangan-jangan yang bermaksiat bukan malaikat, tapi yang bermaksiat manusianya. Dengan potensi nafsunya itu. Yuk kita lihat. Saya langsung ke ujung ayatnya saja, ke pertengahan, supaya mudah dipahami dan cepat kita menjawabnya. Ini poinnya. Ini poinnya. Hati-hati. Jadi Allah menurunkan malaikat, dua malaikat, yang ditugaskan khusus membawa ilmu tertentu sebagai ujian bagi manusia. Normal seperti malaikat yang lain. Ada pemberi rahmat, ada pencabut nyawa, ada yang sifatnya menurunkan ujian. Ada. Wattaba'u matatul syaitinu ala mulki Sulaiman. Wama kafara Sulaiman, walakinna syaitina kafaru. Yu'anlimunan nasa sihra. Ya, awas. Yu'anlimunan nasa sihra. Awas, hati-hati. Jangan salah memahami. Di sini, ayat ini menerangkan tentang Nabi Sulaiman. Setan. Kemudian, dua malaikat. Harut. Dan Merut. Yang diturunkan di Babylonia. Di Babila. Babylonia. Fokus. Nabi Sulaiman diterangkan oleh Allah di situ. Seorang Nabi dan Rasul diberikan kekuasaan luar biasa. Bisa menggerakkan jin, bisa bahkan menyuruh setan dan sebagainya. Dan bisa menggerakkan sesuatu yang tidak bisa digerakkan oleh manusia biasa. Dan disebutlah ada orang mengatakan, oh ini Sulaiman sudah ingkar nih, punya ilmu khusus. Dibantah oleh Al-Quran. Lihat. Sulaiman tidak punya sihir, tidak punya macam-macam, tapi itu mu'jizat yang menegaskan kerasulannya. Syetanlah yang kemudian mengajarkan sihir. Setan. Ada lagi yang mengatakan, oh bukan, bukan syetan. Syetan itu asalnya dari malaikat yang memang mengajarkan ilmu syetan, kemudian diambil oleh syetan. Ditepis lagi oleh Quran. Tidak. Malaikat yang diturunkan oleh Allah itu, namanya Harut dan Marut, di Babylonia, itu ditugaskan bukan untuk mengajarkan sihir, tapi untuk menguji manusia dengan ilmu yang luar biasa. Lihat kalimatnya. Sebelum mereka mengajarkan orang-orang yang ingin belajar kepada dua malaikat ini, keduanya berkata, kami ini ditugaskan untuk memberikan ujian. Jangan disepelekan ya, dan jangan diselewengkan ilmu ini. Jadi kalau kalian belajar, gunakan pada yang baik-baik, jangan kemudian diselewengkan pada yang buruk. Fala takfur. Jangan keluar dari ketentuan Allah. Tapi kemudian yang belajar ini diperdaya oleh syetan, syetanlah yang mengarahkan itu sehingga menjadi ilmu syihir. Dari situlah kemudian syihir diharamkan sampai dengan hari kiamat nanti. Dari sini. Jadi, jangan ada salah persepsi, memahami bahwa, malaikat Harut dan Marut kemudian menyimpang dari ketentuan Allah dan bermaksiat. Itu dibantah tegas oleh Al-Quran. Ini yang membedakan ketentuan dalam Al-Quran, dengan pernyataan-pernyataan di Bible. Karena di Bible itu disebutkan bahkan Jibril. Jibril, yaitu bermaksiat kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, dengan melakukan pembangkangan dan kerjasama dengan Iblis. Itu ada. Bahkan sempat Hollywood memfilmkan, kalau tidak salah itu. Dengan, saya, Allah Alam itu ya, yang kayak gitu. Tapi ada sempat. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Kalau tidak saya, pemerannya Kianurifus dulu. Kalau tidak tahu. Saya baca. Baca. Saya senang baca itu. Senang baca saya. Baik. Saya jangankan bacaan-bacaan biasa. Yang positif-positif, saya baca untuk menyampaikan pesan-pesan. Berita saya baca. Bola saya baca. Ini nonton bola saya enggak. Buang-buang waktu. Itu dari ujung sampai ujung sini, saya baca tuh, saya hafalin. Nomor seri mobilnya, tempat rumahnya, macem-macem. Ya, dari B113LK, B126LK, B126ALT, sampai yang ke sini, B2870YL, bukan B2291YW. Saya hafal, saya tahu orangnya. Jadi, kalau ada di tempat lain, nanti saya kasih tahu, mobil Anda ada di sini gitu kan. Alhamdulillah. Ciao. Ciao.